Bagaimana cara berhenti merokok? Di dalam rokok tersebut, terdapat kurang lebih 4.000 zat yang berbahaya untuk tubuh. Tetapi di antara 4.000 zat itu, kurang lebih ada 3 zat yang paling berbahaya. Yang pertama adalah nikotin, yang kedua adalah tar, yang ketiga adalah gas karbon monoksida. Yang pertama kita bahas adalah nikotin. Seperti kita tahu, nikotin adalah suatu zat aditif yang ada dalam rokok yang berfungsi sebagai membuat orang menjadi ketergantungan nikotin atau kita kenal sebagai adeksi nikotin. Selain itu, nikotin juga dapat mengakibatkan penyempitan memburu darah terutama di jantung. Bagaimana cara kita tahu berapa banyak nikotin di dalam tubuh? Ada dua cara pemeriksaannya. Yang pertama, mengetahui mengenai adeksi atau ketergantungan nikotin. Dengan suatu pemeriksaan questioner tertentu, mengetahui tingkat adeksi nikotin terhadap semua orang. Yang kedua, mengetahui kadar kotinin atau nikotin dalam urin. Itu kita mengambil sampel dalam urin pasien, kita periksakan bagaimana jumlah nikotin dalam urinnya. Zat kedua yang berbahaya bagi tubuh adalah tar. Tar itu adalah suatu zat yang bersifat adalah karsinogenik. Karsinogenik adalah suatu zat yang berbahaya untuk tubuh yang dapat memicu terjadinya sel kanker. Zat ketiga yang berbahaya adalah zat karbon monoksida. Karbon monoksida adalah suatu zat yang adalah hasil pembakaran. Jadi ketika rokok dibakar, gas pembakarannya adalah gas CO atau karbon monoksida. Yang berbahaya adalah bagaimana gas karbon monoksida bisa berikatan dengan hemoglobin sehingga dapat menyingkirkan oksigen-oksigen yang ada dalam darah. Seperti kita ketahui, ada dua tipe perokok. Yang pertama adalah tipe perokok aktif, yang kedua adalah tipe perokok pasif. Tipe perokok aktif adalah orang yang dengan sengaja membakar rokok dan menghirupnya ke dalam badannya sendiri. Perokok pasif adalah orang yang menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Perokok pasif kita kenal sebagai dua macam. Yang pertama, perokok tangan kedua atau kita kenal sebagai second hand smoker adalah orang yang dengan aktif menghisap bekas rokok yang dikeluarkan oleh orang lain. Kalau perokok tangan ketiga, kita kenal sebagai third hand smoker adalah seorang yang menghisap sisa-sisa rokok dari baju-baju dari orang yang perokok utama. Jadi perokok tangan ketiga itu tidak menghisap langsung asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok utama, tetapi menghisap bekas-bekas abu yang menempel pada baju si perokok utama. Apakah efek yang dapat terjadi pada tubuh si perokok? Efek yang terjadi sangat banyak, bisa dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang paling sering adalah rokok dapat menyebabkan terjadinya pemicu sel kanker. Kanker bisa terjadi dari seluruh tubuh, terutama kanker paru-paru. Yang kedua adalah bagaimana kita menilai kadar gas karbon monoksida di dalam tubuh seseorang. Dengan alat ini cukup simple pemeriksaannya. Kita hanya tinggal tiup, tahan hampas 15 detik, alat ini akan mendeteksi berapa sih kadar CO di dalam tubuh seseorang. Angka normal adalah 0-6 ppm. 6-10 ppm adalah seorang perokok ringan, di atas 10 ppm adalah seorang perokok aktif. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Dok, saya mau bentuk merokok nih, bagaimana ya caranya? Seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, ada 3 cara yang kita bisa tawarkan kepada pasien. Tetapi, ada 2 modalitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggunakan obat atau tidak menggunakan obat. Menggunakan obat, ada beberapa obat yang sudah beredar di Indonesia, yang bisa kita berikan kepada pasien untuk benti merokok. Untuk dengan tidak obat, bagaimana caranya? Yang pertama, bisa dengan konseling. Konseling bisa konseling perorangan, konseling kelompok, atau lain-lain. Yang kedua, bisa juga sampai dengan teknik hipnoterapi. Kita lakukan teknik hipnotis kepada pasien untuk memprovokasi supaya dia bisa benti merokok. Tetapi, yang lebih baik adalah kombinasi antara dengan obat dan tanpa obat. Sekian pembahasan kali ini mengenai cara benti merokok. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mitra Keluarga. Sampai jumpa di sesi pembahasan kesehatan lainnya. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter